Hai selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam cemat kembali lagi eh dengan seserial belajar online jadi kita akan melanjutkan ya ini adalah video nomor 04 berarti nanti eh kali ini kita akan kita kemarin sudah ngomongin soal mencari banyaknya membuat lubangnya terus mengangkat minyaknya sampai ke atas nah habis itu sampai di atas sampai permukaan diapain minyaknya diapain gasnya nah ini adalah di tahap yang kita sebut dengan tahap proses Oke jadi tahap proses ini akan kita bagi dalam tiga jadi proses itu ada dari intinya adalah nih adalah stasiun ya stasiun nah dari sebelum stasiun sampai setelah ini satu ini dua ini tiga kita akan spend paling banyak waktu nanti di bagian sini bagian dua Oke sip langsung aja jadi kita akan bahas kita mulai dari gambar ini deh nah cerita ini kan klasternya kita hapus dulu nah dalam setiap klaster itu kita kembali dari sini jadi di klaster itu katakan ada empat sumurnya 1234 Oke Nah dalam setiap klaster itu biasanya ada satu ini fasilitas yang kita sebut dengan manifold manifold itu apa sebenarnya manifold itu adalah perannya menyatukan intinya itu menyatukan dari dari lebih dari satu dan keluarnya biasanya satu atau satu sih biasanya jadi nyatuin jadi dari empat sumur ini daripada dia keluar menjadi satu dua tiga empat pipa menuju stasiun jadi mendingan dia dijadiin satu dulu jadi disini dia akan lari kesini ke manifold ini dari sumur nomor dua juga kesini dari sumur tiga juga kesini dari sumur empat juga kesini ya jadi dari empat masuk dia keluar menjadi satu nanti ini dia akan ke stasiun ya jadi alerahnya akan seperti itu Hai lebih lebih sedikit jadi nanti misalnya ada dalam satu area nih misalnya ada 1234 klaster terus stasiunnya disini misalnya nih stasiunnya nah kalau misalnya setiap klaster ada empat sumur kan nggak mungkin jadi ada 16 pipa semua ngalir ke sini kan ya ngapain juga gitu mendingan 1234 bahkan bisa jadi nggak seperti itu ini satu ada jumper atau disebutnya manifold juga sebenarnya sama perannya ini jadi satu ke sini jadi cuma dua yang bisa masuk masuk gitu bisa jadi juga seperti itu oke jadi kurang lebih seperti itu semua pertimbangannya ada di eh tentunya efisiensi penggunaan lahan dan pertimbangan teknisnya adalah kembali ke permainan pressure apakah pressure ini kalau disatuin ini bisa bisa ngelir atau tidak atau semua nanti ada simulasinya kita gunakan software kita gunakan aplikasi tertentu di komputer untuk membantu kita menentukan bisa nggak nih kita satuin seperti ini atau nggak bisa atau harus satu-satu kita menetapkan semua deh ada hitungannya itu jauh sebelum dia mulai dikonek-konek nanti oke lanjut ya Nah tadi kan saya bilang kita akan bahas ini kurang lebih tadi yang satu-satu ya kita nggak mau terlalu lama di bagian satu kita akan lama di nomor dua ini nomor dua ini sekali lagi teman-teman proses teman-teman service facilities ini biasanya ngurus teman-teman yang kita tersebut service-service service-service Hai 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 engineering ya service itu apa artinya permukaan Hai di atas permukaan Halo teman-teman sub-surface itu yang di bawah permukaan itu ngurusin nomor tiga yaitu angkat produksi Nah itu saya dulu sub-surface-surface itu beda lagi selesai ngurusin yang di atas permukaan oke nah eh kita lanjut hai oke begitu masuk stasiun apa yang terjadi ini sederhana aja ya jadi dari dari semuanya banyak tuh ada beberapa klaster kan 1234 dia akan masuk ke satu pipa besar ya ini juga header ini juga manifold juga sebutnya nah dari situ dia akan keluar satu yang menuju ke alat pertama yaitu separator 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 nah separator yang pertama ini fungsinya adalah memisahkan oke ini saya gambar ulang dulu deh sorry 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 biar lebih mudah jadi ini kecil aja tadi 12345 misalnya jadi satu terus dia akan keluar menuju alat pertama yaitu separator hai oke oke jadi masuk ke sini nah keluaran dari sini itu ada dua dua fasa disebutnya dua fasa atau ini yang kita sebut dengan two-face separator ya yang keluar dari sini itu adalah biar jelas biar jelas sorry saya pakai orange ya ini adalah gasnya oke dan yang keluar di bawah itu adalah line liquid liquid atau cairan liquid cairan nah nah dari sini gas itu melalui proses sendiri juga ya nanti dia ketemu sama alat lagi namanya scrubber ya kan lalu keluar lagi gasnya lalu misalnya dipakai untuk ke kompresor dikompres kompresor itu intinya aduh tulis yang bener lu kom kompresor yang tugasnya menaikkan dari tekanan rendah ke tekanan tinggi untuk nanti dijual atau di inject lagi gasnya oke nah disini pun dia akan keluar ee dari sini dia keluar menjadi ini gas kan kesini ya terus ini juga ada liquidnya keluar lagi nanti akan jadi satu lagi satu tempatnya oke nah dari keluaran liquid ini ini dia akan masuk ke yang kita sebut dengan kita gambar lagi kita sebut dengan f w ko atau free water knock out kalau yang tadi itu dua fase kalau ini tiga fase dalam arti dia akan mengeluarkan dari sini ada gasnya dia masuk kesini kurang lebih ya ini gak mesti seperti ini dia nyambung tapi yang penting intinya dia akan ke arah sana lalu ada lain air oil atau minyak saya tulisnya oil ya sama nanti ada tulisan ada keluaran dia berupa water ya kenapa bisa seperti ini karena begitu masuk kesini ya begitu masuk ke FKO ini itu di dalamnya itu sudah wait salah ini menghilang dia di sini ini keluar ini ke arah sini juga ini maksudnya arah halirannya ya ya biar jelas jangan sampai salah sana oke jadi begitu sampai si sini, si FWKO ini dia tuh sudah tinggal dikit gasnya dan sebenarnya banyak yang masuk ke FWKO itu adalah udah berupa cairan jadi dia bisa mengubah, bisa memindahkan nah, bagaimana cara dia memisahkan antara air sama minyak ini jadi sebenarnya gambarnya kebalik sebenarnya tapi intinya dia menggunakan sistem ini jadi begitu dia keisi minyak itu akan di atas dia akan luber dia akan lalir ke sini jadi ini sama aja kayak prinsip mungkin ada yang punya kolam ikan di rumahnya ya nah, sama itu, mirip jadi kan melalui proses kalau kita ada filter itu dia yang kotoran akan ke bawah yang bersih akan ke atas terus berulang sampai sekian kali nah, dalam hal ini bukan masalah kotoran kalau dalam hal ini adalah produk yang kita inginkan kan minyaknya nah, minyaknya ini akan lebih ringan dari air jadi dia akan di atas nah, nanti begitu dia sampai atas dia akan tumpah ke bawah nah, begitu tumpah ke bawah dia keluar ke bagian oil dari oil sini dia akan pergi ke tangki-tangki penyimpanan kita sebelum nantinya di pompakan ke CTP disebutnya crude oil crude crude transfer transfer pump ya, ini dikirimin ke tempat kita jualnya nanti oke sini masuk ke sini dia ya disini juga ada tangki lagi hitam aja ya tapi tangki yang ini lebih ke arahnya air sedangkan yang ini kalau hijau itu artinya minyak ya itu minyak itu nah lanjut set kurang lebih ke sini nah, dari sini pun sebenarnya kadang-kadang masih ada gitu minyak yang terbawa nah, misalnya dikit di atas gitu nah, ini pun akan dikirim ke sini gitu oke nah apa yang terjadi dengan ini dengan air yang keluaran dari sini kan banyak tuh nah, ini kita gunakan untuk WI atau water injection oke jadi ada 3 keluarannya ya ada sorry ada 3 keluarannya ya, tolong diingat ada ini ya ada CPP crew transfer pump ini yang kita jual minyak yang kita jual ya, ada WI water injection ini kembali ke sumur lagi dan ada kompresor oke nah, kita kembali ke gambar tadi yang ini oke, ini kita hapus dulu kita hapus nah katakan sumur yang ini adalah sumur air sumur water injection atau WIW water injection well oke jadi dari stasiun dia keluar ini dia akan nginjek ke sini air nah kenapa kita nginjekin air karena kita mau mempertahankan tekanan pressure maintenance 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 itu kan perawatan ya atau penjagaan jadi pressure di dalam reservoir ini ini harus kita jaga gitu kalau nggak dijaga nih kalau pressure di sini nggak dijaga nanti dia kempot begitu kempot minyaknya nggak mau ngalir lagi dari sumur-sumur yang ini gitu ya kan oleh karena itu memang dari sini kita injekin sesuatu air ya itu untuk neken semua itu kembali ke atas lagi jadi kurang lebih seperti itu nah kalau yang gas itu nanti ceritanya lain lagi ya itu nanti bisa kita bahas di video yang lain jadi kurang lebih seperti itu jadi kembali ke sini mana tadi oke ya jadi yang tiga itu tadi adalah kembali ke sumurnya ke reservoir ya bisa kita injek airnya kurang lebih nah yang dua tadi kalau kita rangkum lagi aduh keras banget lagi suara motor sebentar tutup aja oke nah jadi kurang lebih seperti itu inilah yang terjadi di stasiun kita ini yang terjadi di bukan ini yang terjadi di sebuah stasiun intinya kita memisahkan barang mana yang mau kita jual ya dengan barang mana yang tidak kita jual yang kita jual ini arahnya akan ke arah sini nah itu akan kita bahas di video kelima nanti di bagian kelima dari kerangka operasi migas oke jadi intinya semua itu dipisahkan ada tiga fase ya pertama dua fase dulu pertama gas sama cairan gas itu pergi ke scrubber scrubber itu adalah separator juga sebenarnya pemisah juga lalu di compress dinaikkan tekanannya dan dikembalikan ke sumur untuk menginjek juga mempertahankan tekanan juga dan membantu produksi intinya kalau gas ada juga gas yang lari ke genset jadi untuk menghidupkan power plant kita listrik dan semua alat-alat instrumentasi itu ke situ dia perginya jadi bahan bakar untuk genset kita lalu yang cairan tadi dia lari ke sini ya kan dipisahkan ada gas lari ke atas ada air ke sini untuk diinjekkan ke sumur untuk mempertahankan tekanan reservoir lalu yang minyaknya pergi ke sini ke tangki disimpan dulu nanti akan dipisahkan lagi masih ada pemisahan lagi lalu baru dikirim ke CTP crew transfer pump untuk dijual ke siapapun itu yang membeli minyak kita nanti nah ini adalah proses ini adalah proses yang sangat disederhanakan sekali lagi ini adalah proses yang sangat disederhanakan di gambar saya ini sebenarnya lebih kompleks lebih bukan rumit ya lebih banyak tahapannya dari ini lebih banyak alatnya teknologi yang dipakai tapi kurang lebih prinsip dasarnya adalah itu kita hanya memisahkan barang yang kita mau jual sama barang yang kita mau pakai untuk kita sendiri oke segitu dulu tadi kurang lebih semoga bermanfaat ya jadi satu proses itu adalah satu sebelum sumur lalu di eh sebelum stasiun lalu di stasiun ada proses separasi pemisahan lalu ketiga ada yang dijual dan ada yang kita pakai sendiri segitu dulu silahkan kalau ada pertanyaan semoga cukup jelas semoga cukup sederhana apabila ada pertanyaan atau kurang jelas silahkan ditanyakan jangan lupa pencet like-nya pencet bell-nya and subscribe please supaya makin semangat oke sip terima kasih yang udah nonton sampai hari ini semangat terus belajarnya semoga kita semoga makin pintar dan maju terus bersama semakin kita banyak tahu tentang operasi kita semakin sayang juga dengan operasi kita semakin bisa kita maju dan terus cemerlang pokoknya oke salam sehat selamat pagi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih